Selamat pagi, salam istimewa untuk para pembelajar Pada video tutorial ini, kita akan menambahkan 5W1H Dimana informasi tersebut digunakan untuk memudahkan kita dalam menjabarkan informasi Nah, kita bisa langsung menambahkan informasi 5W1H sebelum gagasan pertama Kita bisa menambahkan teks Disini kita bisa menulis dari word, mau cover case, boleh, atau besar semua juga, boleh Ini kita tebalkan informasinya, boleh tipis, boleh tebal Yang jelas, disini ada informasi 5W1H Saya buat seperti ini Ini pastikan di tengah Bisa yang perkecil Ukurannya 20, 21 Terlalu besar 18 Disini bisa Disini juga bisa Jadi tinggal What, who Kemudian When Duplikat lagi Nah, untuk menduplikatnya bisa menggunakan ALT, ditahan Jadi di seleksi Ketiga teks What, who, when Kemudian Tahan ALT Kemudian sampai muncul ada hitam dan putih Panah hitam dan putih itu ya Kalau sudah Kemudian Klik And drag Jangan lupa menekan tombol shift Jadi saya menekan ALT dan shift Supaya Tidak Keluar jalur Setelahnya itu seperti Magnetic Jadi Dia tetap pada posisinya Ini ya Ini saya menahan Tombol shift Tinggal kita ganti Bisa menggunakan text Where Disini Why Yang terakhir How 5W 1H Boleh seperti ini layoutnya Atau misalnya mau dirubah Ini disini juga Diperbolehkan Saran saya Harus Rata kanan dan kiri Misalnya ini kan rata dengan Perseginya Nah ini When dan How itu Setidaknya rata kiri Tapi jangan lupa untuk merubah Lentunya To selection Rata kiri Nah ini Ini rata kiri Kemudian ini rata Kanan Nah seperti ini Ini juga setidaknya Lurus dengan Perseginya Seperti ini Seperti ini Boleh Boleh Bebas Yang jelas Harus ada informasi ini Kalau misalnya Mau ditambahkan garis pun Juga boleh Misalnya Tambah garis disini Disini Ini garisnya Hitam boleh Atau Warna toska Boleh Seperti ini Ini tambah garis Kemudian disini Juga tambah garis Disini Jadi untuk Duplicate Cukup Menahan Tombol ALT pada keyboard Nah seperti ini Bisa Mau ditambahkan Garis Boleh Nah seperti ini Boleh Atau seperti Tadi misalnya ini Word When lurus Juga boleh Jadi boleh Yang jelas Harus ada Informasi 5W1H Itu standarnya Seperti itu Terima kasih atas Partisipasinya Selamat pagi